Kalau umur buncis kan sebenarnya bisa panjang sekitar 4 bulan ya 4 bulan dan panen pergenan kita itu ketika buncis berumur 1,5 bulan Dan itu siklusnya akan jadi panjang Nah 2 hari sekali kita panen Untuk puncak panen mungkin dengan kelasan pahang ini Sekitar kita bisa capek ya 60an dulu itu bisa kita capek untuk puncak panen ya Terus setiap panennya kalau mau mendapatkan sekitar 30, 25,000 dulu bisa Dengan siklus 2 hari sekali kita panen Selama itu umur buncis sampai 4 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Nah kita ini sekarang lagi di kebun PBLM Yogyakarta Nah kita bertemu dengan mas-mas ini yang merawat kebun budis yang luar biasa sekali Nah pertama kita kenalan dulu Silahkan mas namanya siapa? Sekarang kita fokus di tanaman buncis Sekarang kita mau belajar bersama Nah kita pernah nanam buncis tapi hasilnya tidak sebagus yang ada disini Nah ini bagaimana sih caranya? Mungkin bisa nanti diceritakan berbagi ke kita Mulai dari mungkin pengolahan lahannya seperti apa? Silahkan Nah kalau untuk pengolahan seperti biasa ya Di baja Terus dibuat bikin bedengan Terus dikasih pupuk Terus dikasih musa Ditutup musa Pupuknya sebelum di musa Pupuk dicacah dulu biar campur Kasih berlumit ke lada Nah itu lalu diratain Kalau datang baru dikasih tutup pakai musa Setelah dikasih musa Kira-kira dikasih jarak satu atau dua hari baru dilubangi Dengan jarak 30-20 Itu lahan sekitar berapa meter persegi Ada berapa bedeng dan berapa tanaman jumlahnya? Untuk keluasan lahan kita yang sekarang kita keluarnya sekitar 3 ribunan ya 3 ribunan lagi Jumlah bedengannya ada 14 14 bedeng Terus kalau jumlah lubangnya itu sekitar ada Seribu tiga ratusan Eh seribu tiga ratusan lubang Itu kebutuhan bibitnya Nanti sekitar satu kilonan Karena setiap lubang Kita isi antara satu sampai Dua tiga biji Itu yang kita gunakan Ini rata-rata kita pakenya Tiga biji Bagaimana sih? Nah ini mungkin yang penting ini Perawatannya dari tadi biji Biar bisa tumbuh Berkembang Selebat itu Biji itu mungkin ketika kita udah kita tanam Akan kita bikin lubang Terus setelah itu kita kasih Insek atau kita biasa gunakan peruangan Untuk menjaga ulat yang ada di dalam tanah Terus baru kita masukkan biji Terus setiap lubangnya Tiga biji Itu sekitar 4 sampai 5 hari Kelihatan tumbuh ya Sudah kelihatan mecah Ada tunasnya Setelah itu sekitar dua minggu baru kita pasangin ajir dulu Jadi pemasangan ajir yang sangat pokok gitu ya Untuk tanaman putus Dan itu sambil memasang ajir itu Langsung kita kocok Atau kita selat dulu Kupu cair Kita menggunakan biasanya dengan purim kunci Yang dicampur dengan air Dengan perbandingan satu banding tiga Kalau untuk pemasangan ajir itu kira-kira Buntis tingginya sejengkal Umur sejengkal baru kita pasang ajir Setelah itu Ajir dikita kuatih dengan tiga tiga Nanti kan pohon putis akan merampat sendiri Perempelan daun biasanya kalau mau panen itu sekalian emar perempelan daun Atau yang lebih awal Ketika sudah terlihat ada bunga Terus sudah ada buah yang kecil Nah itu Nah ketika bunga itu sudah ada kelihatan Nah itu kalau umurnya mungkin sekitar umur lima minggunan Lima minggunan itu Sekitar itu baru kelihatan ada bunganya Baru kita rampel daun yang nutupin bunga Bukan daun yang tua tapi daun yang nutupin bunga Kapan waktunya mulai berbuah dan berpak? Siap panen lah Kalau mulai siap panen Sebenarnya tanaman bincis itu termasuk tanaman yang cepat Jadi mau sekitar tujuh minggu Atau satu bulan Satu setengah bulan Itu sudah bisa kita panen Untuk panen perdana Dengan keluasan lahan segini itu tadi 14 bodang mungkin Kalau panen perdana Baru kita menghasilkan sekitar Lima sampai 8 kilo lah itu Itu panen perdana ya Itu sambil panen Pasti kita akan selalu Mengambil Daun Daun yang menutupin bunga selanjutnya Untuk panen Kalau masalah panen Kita panennya dua hari sekali Setelah panen Kita juga masih ada tempatan pengukukan Biasanya pocor Ya seperti yang semula dikatakan Apakah banyak hama yang menyerang ketika nanam buncis Kalau masalah hama Kalau buncis itu banyak Biasanya ulat Biasanya ulat Burung itu suka makan Yang buncis muda-muda bunyinya Burung pipit itu sering Kalau sesuatu bunganya juga Bisa beruntuh Kena burung juga Kalau mengatanya kita pakai semprot Kalau burung ya kita halo Kalau penyakit biasanya layu Layu Jadi apa Mati-mati bujang Layu yang biasa tersebutkan oleh jamur Yaitu jamur yang jadi akar Pengatasannya biasanya kita kocor pakai Kripogen atau Kripogen Kalau penyakit sebenarnya tanaman buncis itu tidak banyak Ya kalau lama ya itu tadi Kemarin ini apa namanya buncisnya Kalau kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak Kalau umur buncis kan sebenarnya bisa panjang Sekitar 4 bulan ya 4 bulan dan panen pergenan kita itu Ketika buncis berumur 1,5 bulan Dan itu siklusnya Kan jadi panjang Nah 2 hari sekali kita panen Untuk puncak panen mungkin dengan kelasan lahan ini Sekitar kita bisa mencapai ya 60-an dulu itu bisa Bisa kita capek Untuk puncak panennya Jadi Terus setiap panennya Kalau mau mendapatkan sekitar 30-25 bulan Bisa Dengan siklus 2 hari sekali kita panen Selama itu umur buncis sampai 4 bulan Sebenarnya semua tanaman sangat gampang ya Yang jelas kita harus peliti Itu yang pertama Jadi pengelan kita harus peliti sampai dengan Mengelihat apa Kama dan yang lainnya Jangan sampai menunda panen Dan yang lainnya Itu yang jelas kita harus peliti saja Oke Oke Terima kasih ini Mas Oke Sama Mas Pur Untuk ilmunya bagus sekali Semoga nanti Sahabat-sahabat semuanya Bisa mempraktekkan dan hasilnya bagus Salam Api